Erdogan Barat hanya memperburuk keadaan dalam krisis Ukraina Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negara-negara Barat hanya memperburuk keadaan dalam krisis Ukraina Dia membuat pernyataan itu pada hari Jumat setelah kembali dari kunjungan ke Kiev Sayangnya Barat hingga saat ini belum memberikan kontribusi apapun untuk menyelesaikan masalah ini Saya dapat mengatakan mereka hanya memperburuk keadaan, kata Erdogan seperti dikutip dari Udeli Sabah Sabtu 5 Februari Erdogan menambahkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum dapat menunjukkan pendekatan positif untuk proses ini sampai sekarang Pemimpin Turki mengatakan dia ingin Ankara diberi peran sebagai mediator dalam ketegangan saat ini antara Rusia dan Barat Bulan lalu, Erdogan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Ukraina Follow Demir Zelensky untuk bertemu di Turki Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi kepada media Rusia pada hari Jumat bahwa kunjungan Putin ke Turki sedang dikerjakan Kami berharap itu akan terjadi sesegera mungkin, kata Peskov Peskov tidak mengesampingkan pertemuan Putin-Zelensky di masa depan tapi mengatakan sangat sulit untuk membahas masalah tersebut saat ini Erdogan bagaimanapun optimistis untuk menyatukan Putin dan Zelensky Sekarang kami akan menetapkan tanggalnya, kemudian mudah-mudahan kami Ingin mengadakan pertemuan ini untuk mempertemukan Putin dan Zelensky di tingkat yang tinggi Kesepakatan kami dengan Zelensky adalah ke arah ini Rusia telah berulang kali membantah klaim oleh anggota NATO bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang Ukraina Amerika Serikat dan Uni Eropa bagaimanapun mengancam akan menjatuhkan sanksi baru pada Rusia jika menyerang tetangganya Moskow ingin blok NATO yang dipimpin Amerika Serikat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa mereka tidak akan ekspansi lebih dekat ke perbatasan Rusia NATO menolak permintaan Rusia untuk secara resmi meninggalkan kebijakan pintu terbuka Untuk menerima anggota baru, tapi bersama dengan Amerika Serikat menawarkan langkah lain untuk mengurangi ketegangan di Eropa Timur Turki pasuk puluhan drone perang ke Ukraina Erdogan agak bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan agak bicara soal meningkatnya tensi konflik Rusia-Ukraina Pernyataan Erdogan tidak lepas dari pengerahan masif pasukan militer Rusia ke sepanjang perbatasan Ukraina Meski kerap bersetru dengan Amerika Serikat, Turki merupakan salah satu dari 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Oleh sebab itu, Turki juga menjadi negara yang ikut menentang invasi Rusia yang sudah berlangsung sejak 2014 silam Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina dan Turki terus meningkatkan kerjasama terutama di sektor militer Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Afal News, Ukraina membeli sejumlah unit pesawat tanpa awak atau drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki Saat ini, Angkatan Bersenjata Ukraina total memiliki 48 unit drone tempur Bayraktar TB2 Kerjasama Turki dan Ukraina membuat Rusia geram Rusia menuding Turki memicu sentimen militer dalam perang Rusia-Ukraina Di sisi lain, Erdogan menegaskan bahwa konfrontasi bersenjata harus dihapus dalam sejarah politik internasional Tidak segan, orang nomor satu Turki itu menyebut bahwa pencaplokan wilayah Crimea yang dilakukan Rusia adalah pilihan yang tidak realistis Kita harus menghapus perang dari sejarah politik Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina itu adalah invasi Crimea Ucap Erdogan Saya selalu berbicara kepada Tuan Putin bahwa kami menentang invasi Crimea, katanya Erdogan juga mengaku kerap menyatakan penentangannya terhadap tindakan Rusia langsung kepada Presiden Vladimir Putin Mantan wali kota Istanbul itu juga yakin bahwa Ukraina bukanlah negara kecil yang mudah ditaklukkan begitu saja Saya tidak melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai opsi realistis Karena Ukraina bukanlah negara biasa tetapi salah satu negara kuat, katanya Masya Allah, Presiden Turki memang mantap Kenang tsunami tahun 2004, Erdogan mengatakan Saya sangat bersyukur bisa melihat langsung saudara kami di Aceh Doa terbaik disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat menghadiri acara Diaspora Aceh Global Forum Yang digelar virtual pada hari Minggu kemarin Acara ini digelar Diaspora Aceh Global Forum untuk mengenang 17 tahun tsunami Aceh tahun 2004 lalu Saya sangat terhormat bisa hadir dalam acara global Aceh Diaspora sebagai peringatan 17 tahun Aceh Semoga para korban yang mengalami tragedi tsunami Aceh 2004 dapat perlindungan dari Allah Dan yang meninggal dunia mendapatkan rahmat dari Allah Ujarnya saat memberi sambutan Erdogan lantas mengurai bahwa Indonesia dan Turki memiliki hubungan yang baik hingga saat ini Kedua negara saling membantu terutama dalam hal kebencanaan Dimana kala itu badai tsunami menghabisi ratusan ribu jiwa dan melululantahkan infrastruktur di Aceh Saya teringat Sultan Aceh Allahuddin menangis meminta pertolongan kepada kami Hari ini kita melanjutkan solidaritas kita dengan saudara kita di Indonesia Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesama muslim adalah saudara katanya Erdogan menyampaikan Turki akan selalu hadir ketika Indonesia mengalami bencana Sebab sebagai saudara Turki juga merasakan sakit saat Indonesia berjuang melawan bencana Kebahagiaan Indonesia juga menjadi kebahagiaan kami Meski jarak kita berjauhan Tapi terima kasih kepada Allah kami tidak meninggalkan saudara kami di Indonesia selama masa sulit itu sambungnya Saat tsunami Aceh, kenang Erdogan warga Turki yang merasa sedih lantas menggalang dana Baik material maupun imaterial kepada Indonesia Sebuah lembaga sosial masyarakat di Turki yang bergerak membantu Indonesia untuk pulih dari bencana Selain masyarakat Turki, pemerintah Turki juga turun tangan membantu Red Crescent and Turkey Cooperation dan Cooperation Agency Dengan cepat ke lokasi bencana dan mendampingi warga Aceh Serta mendampingi untuk proses pemulihan Aceh Perdana Menteri Turki juga memberikan perhatiannya kepada Aceh Dengan secara langsung datang ke Indonesia setelah tragedi tuturnya Saya juga kalau itu bersyukur bisa hadir dan menjadi saksi mata Melihat langsung saudara kami di Aceh sambung Presiden Turki Erdogan Ada pun total bantuan yang diberikan oleh Turki untuk memulihkan Aceh Kalau itu sebanyak 75 juta dolar Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!